Oke guys, jadi di video kali ini aku itu mau njelasin tentang update yang baru Jadi di video kali ini tuh adalah tentang update yang baru Dimana banyak banget update yang menurutku itu membingungkan dan bikin aku juga kesel banget Karena ada salah satu hero favoritku yang bener-bener di nerfnya itu banget Jadi udah gak se-overpower dulu dan aku itu juga udah beli skinnya yang bisa dibilang itu mahal Yang skin Venom Grok, yaitu hero Grok Tapi sebelum kita mainin hero Grok, Budi mau njelasin ke kalian Ada beberapa item baru yang di input ke Mobile Legends Yaitu yang pertama itu itemnya itu si Halbert Dari item ini tuh gak ada yang spesial kalo menurutku Karena bisa dibilang tidak ada efek yang baru menurut aku Cuman menambahin physical attack sama attack speed aja Dan yang aku mau kasih tau kalian itu pada item magic Item magic itu ada tambahan satu item baru yang namanya itu Genius One Genius One ini memiliki efek dimana dia tuh seperti physicalnya itu Blade of Seven Seas Seperti ini guys Blade of Seven Seas Kalo kalian tau seperti Blade of Seven Seas Tapi Blade of Seven Seas ini dirubah juga efeknya Basic attack berikutnya akan memberikan physical damage tambahan setara dengan 100% physical attack Jika tidak menerima atau memberikan damage dalam 5 detik Ini aku juga masih belum kurang tau kalo masalah Blade of Seven Seas Tapi kalo masalah di yang Genius One ini Bagus banget karena dia itu memiliki pasif unik dimana memberikan damage hero lawan Akan mengurangi 3-10 magical defense Jadi kayak magical defense itu bakal kayak dikurangin Maka magic yang kalian berikan ke musuh itu bakal jauh lebih besar guys Tapi kalo untuk konten yang hero magia besok mungkin Budi baru upload ya Dan yang paling penting yang Budi mau kasih tau ke kalian itu adalah item roaming guys Nah ini adalah item yang masih banyak orang yang mainin Mobile Legends itu bingung Dan disini Budi akan mencoba untuk memainkan hero tank Kalo misalnya Budi dapet grog Budi bakal mainin grog karena itu juga di nerf banget Dan untuk item roaming ini Budi bakal jelasin langsung ke dalam gamenya ya guys ya Pokoknya intinya kalo menurut dari pemikiran Budi itu Kalo beli item roaming ini jangan beli pertama kali guys Jadi kalian itu jadiin sepatu dulu Kalian bisa beli sepatu ini dulu Terus kalian bisa jadiin warrior boots Atau kalian beli rapid boots juga boleh Setelah itu kalian baru beli item roaming Kalo itu dari pemikiran Budi Makanya kita akan tes di dalam gamenya langsung ya guys ya Oke Langsung menuju ke dalam gamenya aja guys Let's go Oke guys Jadi di video kali ini Yang aku buat konten seperti yang aku bilang di awal Yaitu Hero aku itu bakal bermain hero grog Jadi hero grog ini adalah hero yang dulu itu sebagai hero favoritku Dan setelah di update kali ini Aku itu bener-bener kayak sedih banget Dimana hero grog ini bener-bener udah gak sekuat yang dulu lagi Menurutku kenapa Karena dulu grog itu punya skill 1 Kalo misalnya kalian itu pinter manfaatin skill 1 nya itu Dia tuh bisa anti immune Kayak dia tuh bener-bener immune terus gitu loh guys Gak bisa di stun Gak bisa di silent Gak bisa di Pokoknya gak bisa di disable guys Tapi sekarang karena update yang terbaru itu Grog ini sekarang gak bisa seperti kayak dulu lagi Dimana dia tuh Kalo misalnya skill 1 nya kalian tahan Terus kalian cancel Itu bakalan Ada delay nya Jadi 5 detik Itu 5 detik atau 4 detik Itu bener-bener kayak Mengecewakan sekali sih guys Itu bener-bener kayak update yang Bener-bener kayak Buat aku kecewa parah Dimana aku udah beli skinnya grog semuanya yang bagus-bagus Udah habisin uang banyak Habis itu Hero ini di nerf parah banget kayak gitu Aduh parah banget sih Jadi kita Langsung menuju ke dalam game nya aja guys ya Let's go guys Oke guys Kita udah masuk ke dalam game nya Disini aku bermain hero grog Dimana Ya yang udah aku ceritain Ini adalah hero favoritnya Salah satu tank yang Bener-bener kuasain banget sekarang Maksudnya dulu guys Dulu itu kuasain banget Dan sekarang itu aku kayak Udah mulai kaku banget Karena akibat update yang aku bilang guys Skill 1 nya itu Bener-bener Di nerf parah banget guys Aduh Agak kecewa sih sama Moonton Kenapa harus kayak gitu gitu loh Dan Kalo misalnya kalian tau Dan aku itu udah Mencoba untuk ngecek-ngecek Gimana sih kalo misalnya Cara kita tepat Paling tepat Untuk beli item Roaming itu Kapan sih Jadi Kalo kalian mau beli item Roaming itu adalah Kalian tuh setelah Membeli Sepatu guys Jadi jangan sampe Kalian tuh beli item Roaming duluan Jadi kalian tuh harus bisa beli Sepatu dulu Baru kalian beli item Roaming Kenapa Kenapa kayak gitu Karena Kalo misalnya kalian beli item Roaming dulu Kalo Kata orang-orang sih Bisa itu guys Bisa Bisa Gak tau Katanya bisa gak kaya nanti guys Makanya Kalo saran dari budi sih Kalian bisa itu sih Bisa Bisa Aduh 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 Aku lupa Flicker guys Jadi kalo misalnya kalian tuh Beli item Roaming dulu itu Katanya Bisa Gak kaya nanti guys Makanya Saranku Ya beli sepatu dulu Jadiin sepatu dulu Dan kalo kalian mau beli item Roaming itu Harus bertahap Jangan sampe kalian tuh Langsung beli Jadiin yang Full itemnya tuh Langsung di upgrade Full itu nanti kalian tuh Bisa gak jadi tank guys Nanti kalian jadi Lembek banget Kayak kalian tuh gak ada Damagenya sama sekali Disini Bahaya banget ini Natalianya guys Asli loh Natalianya ini bahaya banget loh Aduh Ini mati Natalianya coy Bunuh Natalianya coy Ya nice Nice Mati Natalianya Oke disini Untuk skill Skill satunya itu ya Yang aku bilang guys Dia tuh kayak ada delaynya Udah gak kayak Kayak dulu Itu udah parah banget sih Menurutku Udah nerfnya itu kayak Aduh Grog udah gak suka dulu lagi Padahal dulu Grog itu Buat open map itu Enak banget loh guys Kalian itu bisa Maju sendirian Di depan Kayak kalian tuh Gunain skill 1 Terus kalian cancel Skill 1 Kalian tahan lagi Tahan lagi Tahan lagi Sekarang udah Kita seperti dulu lagi Udah beda banget Makanya itu aku sedihnya Disitu sih Untuk masalah Di Grog ini guys Kenapa Bisa kayak gitu gitu loh Kayak sayang banget Dan kita jadiin rapid boots dulu Dan kalau kalian tau Harga rapid boots ini Naik banget guys Harganya mahal sekarang loh Dulu itu kalau gak salah Berapa gitu Sekarang itu naik guys Mahal banget sekarang Dimana Kita harus bisa belajar Tag banyak sih Kita harus belajar Hal yang baru Sebenernya kalau menurutku sih Ya gak ada salahnya sih Kita belajar hal yang baru kan Tapi ya kayak Membunyumkan sih update kali ini tuh Kayak Kacau banget sih Bisa dibilang Tapi ya Kalau kalian ngerti Di update yang baru ini Ya bagus banget Soalnya ya Bagus banget Pokoknya kalau kalian bisa tau Item Apa Item-item yang baru kali ini Makanya kita harus belajar banyak sih Di update yang kali ini Kalau gak gitu Kita gak bisa nanti Natalianya sumpah loh Masuk loh businya loh Gila sih Ya mati aku guys Gapapa guys Yang penting businya itu mati juga guys Gimana cuy Kita disini sebagai tank juga Kayak gimana gitu guys Aku aja Kalau sekarang main Tank aja sekarang Kalau grog ini Sudah kayak Gak kayak dulu lagi Nah gini guys Setelah aku udah beli sepatu lari cepet Kita langsung beli ini guys Item ini guys Room nih guys Wooden Mask Nah dimana Wooden Mask ini Bagusnya itu apa sih Lari kalian tuh bakal jadi lebih cepet banget Kalau kalian pake Wooden Mask Makanya Menurut aku Wooden Mask itu bagus Bagus-bagus aja Disini aku bakal upgrade yang kedua dulu Setelah aku upgrade yang kedua Aku bakal bikin item defense guys Athena ya Supaya kita tuh gak jadi tempe guys Karena Kemarin tuh aku main grog ya guys ya Aku langsung beli item Rumi guys Waduh Aku langsung fullin gitu guys Gak beli sepatu Langsung langsung fullin gitu loh guys Wah parah banget guys Asli parah banget coy Kayak Susah banget jadinya Pokoknya susah banget guys Aku itu mau Gak Pokoknya miskin banget Gara-gara Gak ada Gak ada sepatu dulu Pokoknya Gak cocok lah Kalau misalkan kalian tuh Beli item rooming dulu awal-awal Jadi kalian tuh Jadiin yang kedua dulu Intinya beli sepatu awal Lalu kalian jadiin item rooming Sampai yang kedua dulu Habis itu kalian bikin item defense 1 Baru kalian jadiin full Gak apa-apa item roomingnya Soalnya kalian tuh tank guys Kalau kalian beli item rooming ya Gak 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 bagus jadinya nanti Jadinya gak enak Jadi kayak sayang banget gitu loh Oke kita tabrak guys Nice Kita bisa mundur 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 Kerjanya mati harusnya itu Nice Kerjanya pasti mati Oke kita jadi yang kedua guys Nah yang kedua ini Kenapa aku bilang Kalian jadiin yang kedua itu Bakal nambahin cooldown kalian Reduction dan Nambahin HP kalian itu Oke banget guys Makanya aku bilang Kalau kalian jadiin yang kedua itu Masih worth it banget Nah setelah kalian jadiin yang kedua Item roomingnya Aku langsung buat Athena guys Nah Setelah nanti aku jadi Athena Budi bakalan Bakalan Jadiin untuk yang item yang terakhir Nah Kalau kalian tau Rooming item itu ada 3 macem Ada Sedoma Lalu ada yang Kayak Kuris Bulwark itu Yang nambahin Movement speed sama Nabahin attack Physical attack sama magic Itu ada Lalu ada yang bisa Itu yang bisa ngilangin Sedoma Jadi ada 3 macem Nanti Budi ini Kalau dari Lihat dari musuhnya ini Budi bakal jadiin untuk Itu sih Mungkin yang bisa ngestone guys Karena Itu iba banget guys Yang bisa ngestone itu Tapi kita jadiin Athena dulu guys Nah Kalau kalian tau Lihat nih guys Jalan grognya Budi guys Budi itu jadi kayak Apa ya Cepet banget jalannya Dan kalau misalkan kalian itu Gold kalian itu Di paling bawah Di nomor 5 Itu kalian itu bakal Bakal dapet Tambah 15-15 itu guys Tambah-nambah 15-15 itu guys Kalian lihat nih guys Disini guys Nah goldnya Budi kan Paling bawah tuh Budi langsung Tambah 15-15-15-15-15 gitu guys Karena goldnya Budi Paling bawah Dan setiap perjati itu XP nya Budi itu Tambah terus Jadi kayak enak banget Tapi kita itu Nggak bisa dapet gold Yang ada di sekitar-sekitar itu Kita nggak bisa dapet goldnya Gitu guys Oke ini sundul aja Walah Sayang banget Aduh Nggak mati coy Mati aku guys Sorry sorry Budi mukil guys Makanya Agak-agak beda aja sih Sekarang main yang Glock sekarang ini Beda banget Nggak kayak dulu Sorry guys Budi mukil tadi Nggak apa-apa Nggak apa-apa Lagian juga kita Juga nggak consent guys Soalnya kita sambil ngomong Jelasnya itu Juga agak bingung guys Ngapin Budi ya Dan Disini Kita goldnya tetap Nambah terus guys Tetap nambah 15-15-15-15 Yaitu yang Budi bilang tadi Kalau nambah 15 itu Enak banget Kita cepet kaya guys Kalian itu Lihat sih Kita paling jawa ya Kill 1 Budi itu delay Sekarang Nggak kayak dulu lagi Itu bener-bener Bikin aku sedih sih Sedih banget Parah banget nih Rindu Apa ini Frankonya loh Kajanya apa lagi lah ini Ampun Ya ampun Disun kayak gitu loh Wah gila sih Aduh Niat banget loh musuhnya loh guys Sumpah loh Salah aku itu apa coy Kayak gitu mainnya loh Gila musuhnya ini Asli loh Gila banget coy Aduh Ada Natalia coy Aduh Aduh Ya ampun Aku mati 4 guys Maafin ya guys Ya intinya Menurut Budi ya Item Rumi itu bagus Bagusnya kali itu Kalau main grog Larik kalian itu Bakal lebih cepet lagi Gimana kalau misalkan Budi Bakalan pake item ini aja guys Budi bakal bikinin Item Rumi yang ini nanti ya Yang bisa lari cepet ya Kalau nggak salah itu Namanya Kuret Smash Yang Kuret Smash Gimana itu Namanya lari Lari kalian itu Bakal cepet banget guys Gila larinya Ini kenceng banget Dan disini kita Dan disini kita harus Bantu atas nih Klaudenya Di gengking Tiga orang loh Gila loh Niat banget dia gengking Klaudenya kita guys Parah Jumatnya ini Ada D-Rod disini guys Ada D-Rod 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 Bahaya D-Rodnya ini D-Rodnya bahaya nih Oke kita tambah D-Rodnya Aduh Kita tutup D-Rodnya guys Oke Mati nih D-Rodnya cuy Jangan kasih pulang Nice Mati juga D-Rodnya Nice Nice Kita asis udah 9 guys Mantep banget coy Kalian liat guys Larinya Budi pake grog ini Cepet banget Ya itu sih Sebenernya menurut Budi ya guys ya Yang paling spesial Dari item rooming itu Adalah Kalian tuh larinya Bisa cepet banget loh Itu gila sih Larinya tuh jadi Kenceng banget guys Kalian liat sendiri tuh Budi jalan loh Larinya cepet banget Kayak OP nya itu ya itu Larinya cepet Ditambah nanti Kalian udah jadi courage itu Wah Itu itu bisa-bisa kayak Musuhnya tuh gak bisa ngejar Kayak kalian tuh pake sprint Udah parah banget Itu overpowernya guys Budi disini bikin jadi support aja Karena Ya kita itemnya support ya Pake support aja lah Tapi Budi juga kepikiran Bakalan bikin item support itu Ke helkert guys Yang bisa ngestone itu loh Itu bakal jadi mantep banget Oke kita tabrak aja langsung Oke nice banget Nice banget Nice banget Oke kita nice banget Nice banget Tim kita Belum-belum Wih gila sih Kenceng banget Kalian liat ya guys ya Budi bakal jalan nih guys Cepet banget guys jalannya tuh Cepet banget Karena kita pake item support Nah kita langsung bikin yang Item yang terakhir Kita langsung bikin courage Mas aja ya Ini seperti courage Bulwark gitu sih guys Kayak nambahin Ya item yang diilangin Itu loh guys Jadi diganti ke item rom Dan untuk goldnya sih Ya gimana ya guys ya Oh gimana lagi Kita cuma nambah 15 15 15 15 Tapi untuk goldnya sih Sama XP nya ya Gak 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 Ini mati Ini Nice 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 Pusinya mana ini guys Gak keliatan guys Kita mundur dulu aja guys Yang penting kita udah support Cloudnya dengan baik coy Ya bisa dibilang Cepet sih gold kita guys Naiknya cepet loh guys Naiknya kita cepet guys Nambah 15 Nambah 15 Nambah 15 Kayak gitu Ya oke oke banget Dan gold kita ya Nambah 222 Terus nambah 15 lagi Ya bisa dibilang Item rooming ini Kalau kalian ngerti Cara pakenya itu Enak banget Kalian liat nih guys ya Kalau udah jadi item Courage-courage ini guys ya Larinya kenceng banget guys Kayak sepeda motor Cuy Kayak kalian tuh Kayak sprint guys Nanti Budi bakal open war Dan Budi bakal pencet courage guys Nanti kalian liat guys Larinya Budi secepet kilat coy Bukan kaleng-kaleng coy Nanti Budi bakal majuin ya Budi bakal majuin Tapi nanti Bukan sekarang guys Karena ini lagi Masih belum bisa di warin Gimana kalau kita lord dulu aja Kita lord dulu aja Kita lord dulu aja coy Kita lord dulu aja Kita lord dulu aja Ya Gak mau ngelort dong Ya gak mau ngelort Oke kayaknya kita harus bantu nih Ya ampun Ya pada mati semua dong Ya pada mati semua Oke Oke guys kita pake courage guys Kalian liat guys Larinya Budi cepet banget guys Tuh Kalian liat guys Larinya Budi guys Cepet banget Karena Budi pake courage itu Oke kita main sabar dulu Natalianya ada disini nih Oke ada Natalianya Oke Natalianya disini Oke kita kasih batu Oke belum mati dia coy Hampir mati dia ya Oke Kita lord coy Lord coy Kita lord sih harusnya Aduh Harusnya lord kita coy Hero baru itu Menurut Budi itu gimana ya guys ya Kayak agak susah sih Dimainin hero baru itu Tuh larinya Budi kenceng banget tuh guys Gila loh Kenceng banget larinya Budi nih Hero baru nih guys Hero baru itu gimana ya Aku udah bilang hero baru ini Di road ini Dibilang bagus ya bagus Tapi kayak Agak mengecewakan Ini guys Gak enaknya Oh kita masih bisa dapet minion ya Oh kita masih bisa dapet gold ya Oke kalo kita farming kita berarti bisa dapet gold ya Berarti kalo kita beli item rooming Kalo kita dapet minionnya Kita masih bisa dapet uang guys Nih Budi dapet uang nih Oke Berarti bisa dibilang item rooming ini bisa Kaya loh guys Kalo kesana kalian bisa farming di bawah Kalian bisa dapet goldnya Terus kalian bisa rooming 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 Kayak gini 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 Kalian bisa kaya banget Tanknya itu Dimana kalian kalo ngekill minion Kalian bisa dapet uang loh Kita tadi dari tadi ngambil minion aja Udah kayak Uh kalian liat guys ya Cepet banget nih Goroknya Budi nih guys Uh kalian liat nih guys Pusing ini pasti gusin nih guys Uh kalian liat guys Grok aja kekejar guys Dan Budi masih punya flicker Bayangin guys Grok pake kayak gini Ditambah lagi pake flicker Wah gg parah sih Parah banget lah pokoknya Disini kayaknya Aduh gak ada mana ini Natalianya Cuy cuy Aduh Intinya gitu guys Bayangin kalian tuh bisa clear minion Kayak gini Kalian misalnya dapet XP Tapi usahain kalian tuh last hit sih guys Kayak gini kalian last hit nih Habis ini Tuh Kalian dapet minion dong Itu kaya banget cuy Tuh Tapi kalo misalkan gold kita udah di Di atas Apa udah gak di nomor 5 Kita gak bisa dapetin 15 lagi guys Tapi kalo misalkan kita goldnya paling bawah Kita dapet tambahan 15-15 Kayak tadi gitu Jadi menurutku Item rooming ini membantu kalian tuh Buat kaya sih Buat para tanker ya Makanya itu Muntun itu menghabus sepatu asis Menurutku ya karena itu sih Digantikan dengan item Rooming ini sih Makanya Ya Kerasi lah guys Kayak Apa ya kita harus belajar lagi Kayak gitu Aku ngerasa ya Oke oke aja lah Nah kita kalo misalkan posisinya Di paling bawah Gold kita bakal nambah 15 lagi Nambah 15 lagi Nambah gold setiap Apa nambah XP juga Itu bener-bener oke banget sih Menurutku tuh Kalian enak gitu guys Ini enak banget sih sebenernya Cuman hero grog ini guys Ya ini Yang sayangnya dari hero grog ini Udah gak sekuat dulu lagi Dulu itu aku bisa kayak cancel-cancel gitu loh guys Tuh Ini udah gak bisa Sekarang ada delay-nya gitu loh Kayak Ya gak se-overpower dulu lah guys Kalo menurutku Ini kita bikin blade armor Dan Kita harus bisa belajar lagi sih Kalo masalah Apa grog kayak gini Karena Ada delay-nya tuh Blur-blur apa ya guys Yang ganggu banget Menurut Budi ini Kayak Gak kayak dulu lagi Dulu kan kuat banget loh Sekarang udah kayak gak sekuat dulu Kayak agak-agak mengecewakan sih Menurut Budi ini Oh ini mati nih Mati nih Mati nih Mati nih coy Yah Gak di bumi Coy itu mati Oke ini Gu Budi Kuret sini Tuh Mati lah Enaknya itu sih guys Kalo kita bikin item support Eh item room Atau item room Item room maksudnya Intinya kalo misalkan Kalian mau beli item room itu Belilah itu sesuai dengan Apa yang kalian mau Jadi kan itu ada Ada tiga macem tuh Item roomnya kan Ada yang ini bisa Hilangin kayak kalian tuh Lesley Jadi Kalo misalkan kalian Lawan Lunox Kalo kalian bisa hilangin Paya si domas Jadi Lunoxnya itu Gak bisa mukul kalian Jadi kayak harus dipukul dulu Baru bisa hilang Nanti si domasnya Untuk item terakhir ini AW mas guys Jadi kalo misalkan kalian tuh Pukul hero 4 kali Itu bakal bisa stun Stunnya itu berapa detik nih Stunnya itu 1,2 Eh 100,5 detik guys Itu lama banget sih Bisa dibilang Stunnya 100,5 detik itu Lama banget Jadi Sekian dulu untuk update kali ini Dan Ya aku ini agak kecewa banget sih Grok udah gak sekuat dulu Tapi ya bisa dibilang masih kuat Dan untuk menurut pemikiranku Tank yang paling terkuat sekarang itu Adalah kufra untuk sekarang guys Dan sekian dulu Untuk video berikut ini Semoga kalian mengerti Untuk Penjelasan Untuk tentang Rooming item aku Intinya ya gitu Kalo beli item rooming Jangan beli item pertama kali Beli sepatu dulu Jadiin sepatunya Baru kalian beli rooming item yang pertama Jadi harus bertahap Jadi kalian beli item rooming yang pertama Terus kalo misalkan kalian ada uang Kalian bisa jadiin yang kedua Ya gak masalah Tapi kalo misalkan keadaan kalian tuh kalah Misalkan kalian tuh gak sesuai dengan keadaannya Kalian bikin yang satu aja dulu Sisanya kalian bikin defense dulu Jadiin Baru bikin Apa Selesain yang item rooming Gitu aja Kalian tuh harus liat kondisi dulu Gak bisa kalian tuh harus maksain beli ini Gak bisa guys Semoga kalian paham ya guys ya And jangan lupa di like video ini Jangan lupa di share ke temen-temen kalian Jangan lupa di subscribe ya guys ya Karena semua itu gratis Dan Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih udah menonton video ini I love you guys Bye bye Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax